Intro Di negeri 6-2, banyak pihak yang masih menganggap konflik antara pemerintah Cina dengan suku Uyghur sebagai bentuk penindasan terhadap umat Islam. FPI dan PA212 misalnya, baru-baru ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kedubas Cina dengan membawa isu menentang penindasan terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang pada 27 Desember. Seperti biasa, kelompok ini suka memaksakan kehendak. Awalnya, beberapa perwakilan massa diundang untuk bermediasi dengan pihak kedubas Cina. Akan tetapi, pihak kedubas Cina berkenan menemui mereka tidak di kedubas, melainkan di gedung sebelah. PA212 tetap saja ngotot, pertemuan harus dilakukan di dalam kedubas. Sampai-sampai ketua PA212 selamat ma'arif mengajak massa kadrun untuk bertahan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Bahkan, selamat meminta massa monaslimin tersebut untuk tetap berdiri meskipun hujan turun lebat. Kemudian ada juga hal unik yang dilakukan oleh kelompok ini, yakni menyerukan penegakan khilafah. Ketua FBI, Ahmad Sobri Lubis menyuarakan penegakan khilafah Islamia untuk menaungi seluruh negara Islam di dunia. Dia mengklaim, hal tersebut bisa mencegah penindasan terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, Cina. Mereka menyatakan, penegakan khilafah di Indonesia selama ini selalu direndahkan. Makanya kita harus berjuang khilafah Islamia. Kita berjuang sama-sama tegakan kerjasama antara seluruh negara Islam. Kuatkan persatuan negara Islam. Betul? Kita satukan ekonomi negara Islam. Betul? Jadi kita tidak diintervensi lagi oleh dolar atau yuan Cina. Ujar Sobri di depan Kedubes Cina, Jakarta, 27 Desember. Dia juga mengusulkan pembentukan parlemen di antara negara-negara Islam dan pembentukan kekuatan militer gabungan dari negara-negara Islam. Sudah seperti hisbut tahrir banget. Hanya beda saja namanya. Yang satu FPI, yang satunya lagi HTI. Sudah terlihat jelaskan, kalau mereka sebenarnya bukan membela etnis muslim Uyghur. Melainkan memboncengi isu penindasan muslim Uyghur tersebut untuk mewujudkan cita-cita mereka yang selama ini sempat tertunda, yakni penegakan khilafah di Indonesia. Sekarang, masih percaya dengan pernyataan Menteri Agama Fahrul Razi, kalau FPI ini sudah menyatakan setia kepada Pancasila dan NKRI? Anda jawab saja sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!